selamat menikmati hafiz hafal Qur'an 30 juz memang sama-sama 30 dia 30 juz, saya juz 30 sedangkan yang jadi imam itu akhra'uhum yang paling bagus maka maju ke depan silahkan Ustaz Al-Ustaz Al-Ustaz ini guru tahfiz kita Ustaz sudah bolak-balik menang MTQ silahkan maju ke depan nih setelah kita angkat dia jadi imam kita gak boleh melawan apakun yang dia baca kita harus ikut Allahu Akbar ikut imam diangkat untuk diikuti bukan untuk dilawan jangan kamu lawan imam ikuti saja dia tapi kalau imammu kentut kamu jangan ikut kentut imamnya kentut dia ikut imam kalau sudah kentut batal maka carilah pintu tuh pintu makanya musjid itu mesti dibuatkan ada pintu di depan pintu di kiri atau pintu di kanan mana tahu imam habis makan rebus ubi pakai sambal terasi mungkin dia tahan sampai biru muka maka ketika dia batal dia langsung mencari jalan dan orang yang berada di belakang imam itu orang yang memang siap-siap jadi imam kenapa? ada terjadi sesuatu di depan Pak imam I'm ready for you apapun yang terjadi padamu jangan kau takut jangan kau sedih aku akan maju ke depan makanya yang di belakang imam itu harus orang ngerti solat sekarang ini anak-anak muda pakai celana jeans gak tentu arah celananya pendek lagi begitu dia ke depan baju kaosnya naik ke depan celana jeansnya turun ke bawah solatnya batal mau akbar naik kaosnya ke atas celana jeansnya turun ke bawah terbuka auratnya anak bisa jadi imam sudah lah begitu orang di depan dah mikir ini batal depan tulisan depan emang masalah buat Allah mana dia orang maka kita ini bersama saling menasehati dalam kebenaran saling menasehati dalam kesabaran Allah apa itu Ustaz Somad ceramahnya di tempat orang yang sudah soleh ceramahnya di tempat orang yang sudah baik ini kan orang baik semua nih sedangkan yang diperintahkan dalam Quran udo'o'ila sabili rabbik ajak orang ke jalan Tuhan apa maknanya ada yang senang berada di jalan setan ada yang senang berada di jalan iblis ajak mereka ke jalan Tuhan siapa yang ngajak mereka yang sedang berada di night club siapa yang mengajak mereka yang sedang berada di diskotik siapa yang merajak mereka yang sedang berada di terminal sekarang siapa itu ada di antara kita dia tidak Ustaz dia tidak ulama dia tidak pernah di Al-Azhar Qayru dia tidak dokter dia tidak kiai tapi dia mengajak ke jalan Allah dia ajak mas, mas, mas kita ini kan dari dulu sudah jahat ya neraka sudah hampir penuh mas apa kita mau terus begini mau kemana kita ini akhirnya satu kata dari lidahnya orang tertarik akhirnya ikut ke masjid Assalamualaikum Pak Haji Om Salam ayo ke masjid ayo Pak Haji ngapain kamu ajak saya ke masjid saya sudah sholat di masjid Nabawi satu rokaatnya sama dengan seribu saya di sana 40 hari 40 malam sudah penuh catatan amal saya ngapain kamu ajak-ajak saya pergi sana lebih kamu masih mabuk saya sudah ke masjid sekarang kamu mau ceramahi saya terima kasih Pak Haji dia tidak marah besok dia datang lagi Assalamualaikum Pak Haji kenapa kamu ajak lagi sudah tercium bau kain kapan Pak Haji Pak Haji makin marah kumat darah tinggi berani kamu sama saya ya oke Pak Haji besok kita ketemu lagi ya besok begitu datang buka pintu Pak Haji sudah siap ayo kita sama-sama berangkat setelah sampai ke masjid kumpul semuanya rame datang sampai gak buat sampai keluar barulah dipanggil berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Soman LJ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lalu mereka pun menulis di Facebook Twitter BBM Whatsapp inilah ustaz yang sedang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan dia bukan mengajak ke jalan Allah dia menceramahi orang yang sudah berada di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan sebab itu malam ini kita berkumpul berbagai macam latar belakang ormas partai itihad bersatu apapun partai kau tolong perda peraturan daerah apapun ormasmu kau menegakkan agama Allah NU Muhammadiyah PRT Persis Jamaat tableh salapi apa pun namanya semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib belum pernah ada ngomong ke saya ustaz somat tolong carikan yang sholat subuh sunat wakat enggak ada semuanya sepakat sholat subuh itu wajib masalah teknisnya gimana itu baru ada khilafiyah yang satu tangannya sampai ke telinga Allahu akbar yang satu enggak sampai telinga cuma sampai bahu Allahu akbar yang satu pakai usholi usholi fardas subhin roh'atayni adaan makmuman lillahi ta'ala yang satu enggak pakai usholi Allahu akbar yang satu bismillahnya jahat bismillahirrahmanirrahim yang satu bismillahnya bismillah silent enggak usah dipermasalahkan juhilal imam diuktam mabih imam diangkat untuk diikuti buruh kita ustaz kita bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah oleh sebab itu maka jangan lagi dipermasalahkan yang tidak masalah umum